Intro Kembali lagi di video video channel Sekarang kita sudah ada di Grand Ballroom Sudirman Nah ini kita sudah di pintu masuknya nih Kita lihat bagaimana antusiasme pengunjung Gias Bandung Jadi nih Gias Bandung adalah Gias terakhir dari rangkaian Gias di seluruh kota di Indonesia Dan ini juga pertama kalinya di kota Bandung Yuk kita masuk ke dalam yuk Nih sekarang kita sudah ada di dalam Gias Dan ini pertama adalah vendor dari motor Ada Benelli Di situ vendor band Tapi kita kayaknya bakal motor dari kiri dulu nih Ada apa aja Ini ada Ini kaca film Wincos Biasanya dipakai di Honda nih Ini Adira Buat leasingnya Yang mau beli motor sama baru bisa kesini Ini banyak banget nih Orang-orang yang pakai batik Pasti Bos-bosnya pada lumpur Ini official merchandise Gias Mau beli house-house Gias ada di sini Apa aja Aparelnya Kebanyakannya tulisannya Gias Ada jaket Ada rompi Ada parasut Ada ini kaos kemeja ini Kemeja kerja Ini ada hoodie Tulisannya Gias Ini yang bawah kaos-kaos Kebanyakan sih rompi Ini jaket sama hoodie Ini kaos-kaos semuanya Kaos-kaosnya Venue utamanya Sudah kelihatan Masuk dari sini Sebelah kiri ada cherry Sebelah kanan ada Honda Ini Honda ya Honda Bener Honda Terus tuh ada VW KIA Terus ini ada Hyundai Kita lihat KIA Ada apa aja Ini ngumpet banget nih KIA-nya nih Kalau itu si cherry Ada cherry 3x pro Ada cherry Omode SEV Ada Oh di sini Cherry Omode SEV Ini cherry 3x pro Nih kita sekarang lagi Lihat cherry Omode 5 EV Masih konsep Jadi ini belum boleh masuk ke dalam Tapi rencananya bakal Dijual di sini Akhir tahun Jadi kita bakal Walk around aja ya Lihat dari luar Bagaimana penampakannya Oke Oke di depan kita Sekarang udah ada Kia EV GT Line Nah ini Kalau EV berarti Dia adalah Mobil listrik Ini bentuk-bentuknya Kayak Kia Sorento ya Kalau di luar Tapi ini baru Pertama kali diperkenalkan Di sini Jadi kita lihat Aja dulu Sampai jumpa selamat menikmati yuk kita muter lagi nih ada apa aja disini ada Audi tapi Audi gak begitu banyak bawa mobil baru ini Audi A5 Sportback Audi A5 Sportback dan ini Hyundai Stargazer X yang versi crossnya dari Stargazer atau ini versi lightnya ya kalau gak salah Stargazer X itu versi light dari Stargazer yang ada dan fiturnya lebih banyak ini warnanya bagus banget nih gunmetal ya kalau kelihatannya warnanya semis-semidoff gitu ini ada Hyundai Ioniq 5 kita masuk ke dalam ada apa aja ini ada Hyundai kereta terus Niko ada kayak label-label legonya gini ini Blue Link fasilitas bukan fasilitas aplikasi untuk daruratnya si mobil jadi bisa terhubung smartphone terus disini ada Hyundai Palisade sudah pasti ini udah beberapa kali facelift oke dari Hyundai sekarang kita ke samping ada apa lagi ini bootnya Honda dia bawa Brio BR-V terus ada si RV baru nih dari kemarin mau lihat ini gak jadi-jadi terus oke paling kita lihat si RV dulu kali tapi kita lihat nih tipe apa yang dibawa kita bakal lihat Honda si RV dan ini yang dibawa ternyata dia yang versi hybrid untungnya yang versi hybrid karena udah pernah nyoba yang versi bensin jadi kita coba review ya apa sih yang bedanya dari si RV yang sebelumnya tapi kita coba foto dulu selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 tadi mirip-mirip kayak yang Ceres E1 ya dalamnya tapi sih ini kelihatannya lebih mewah yang ini dalamannya pengaturnya juga joknya masih belum elektrik ini bagasinya mirip-mirip tuh model mengetarik juga sama kayak yang tadi Ceres E1 mengetarik juga ini fleksibel sih dan bau kulitnya wadi oke dari Wuling Air ini di sini masih ada ada Almas RS nih yang dibawa kayaknya yang hybrid Almas RS nya yang hybrid Oke ini Wuling bingonya belum dibuka karena press conference-nya baru jam 14.20 Nah kita bakal lihat Alves saja apa kita bakal review Alves nya seperti apa mobilnya karena sama ini belum pernah review Alves jadi si Alves ini sebenarnya saingannya si HRV sebenarnya HRV atau kereta tapi harganya bisa dibawa itu karena waktu itu sempat tanya-tanya harganya dibawa 400 jutaan $10 milion for acting services rendered and I gave myself uh five years or three years maybe and uh and I dated it Thanksgiving 1995 just before Thanksgiving 1995 I thought I was creating $10 milion Oke, foto-foto wheeling office-nya udah. Sekarang kita lihat Toyota. Kayaknya Toyota cuma bawa dia Yaris Cross sama Agia aja nih, nggak ada yang lain. Sama sebelahnya itu Lexus kayaknya tuh. Sebelahnya Lexus, dia bawa Lexus yang sedan sama Lexus yang RZ450 e-luxury. Kita langsung ke Lexus aja, karena ini yang menarik, dia ini bentuknya mirip apa? Mirip sama BZ4X. Betul sekali. Jadi ini kembarannya Toyota BZ4X. Sayangnya Toyota nggak bawa BZ4X-nya ya. Kalau misalnya di samping-sampingin, bagus nih. Selamat menikmati. 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 Sesuatuanas. Selamat menikmati. media touring ke Bali kita bakal lihat seperti apa dalamnya tuh ada sepertinya ada Bos 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 polisi ini cocok buat biasanya kan buat mobil patroli ya pernah lihat Mazda jadi mobil patroli full black kita coba lihat dalamnya ya tarifu kita coba lihat CX-60 yang baru ini seperti apa kita foto-foto CX-60 yang baru ini sebelumnya selamat menikmati 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 selamat menikmati